Abdurrahman bin Auf itu pernah kaya di Mekah ketika masuk Islam dirampas hartanya. Sengaja tidak dieksekusi oleh orang kefir Quresh untuk menunjukkan kepada khalayak yang bangsawan yang kaya lagi, jangan ikuti nih, kalau diikuti jadi begini, dirampas hartanya, diberikan pilihan. Kalau engkau tinggal di Mekah, tidak hijrah ke Madinah, ke Yathrib, kami berikan semua hartamu lagi, kami angkat jadi orang hartawan yang paling tinggi statusnya, dan kami muliakan semuanya. Tapi kalau engkau memilih hijrah, kami rampas semua hartamu, silahkan pergi, jangan bawa apapun, kecuali pakaian yang melekat di badan. Sengaja tidak dieksekusi. Beliau memilih berangkat untuk hijrah. Yang jadi persoalan, itu istrinya, keluarganya. Mau ikut suami, bawa pakaian, silahkan pergi. Belum tentu selamat, 400 kilo. Tapi kalau engkau tinggal di sini, kami berikan semua harta suamimu, dan silahkan pilih pemuda paling tampan yang mau dinikahi, kami fasilitasi. Sebentar ya Pak ya. Kalau ibu dalam posisi istrinya Abdul Rahman bin Auf. Pilih mana? Ikut suami kehilangan semua harta? Atau tinggal di Mekah, dapat limpahan semua harta suami, bisa pilih pemuda paling tampan yang mungkin ibu ingin dapatkan. Anggap rekaman ini tidak akan disebarkan kepada suami masing-masing. Pertanyaan saya, ikut suami atau tinggal di Mekah? Suami. Suami. Oke. Bolehlah. Maaf. Ternyata istri beliau tidak ikut suaminya, tinggal di Mekah. Pada saat itu. Ini tahapan pengundi surga Firdaus itu, levelnya saling bertahap. Allah tidak akan mungkin memberikan kemampuan maksimal di sini, kalau kita belum melewati yang ini dengan optimal. Maka apa yang terjadi? Beliau hijrah, dan sebelum hijrah itu sudah mendapatkan pendidikan sholat khusyuh dari Nabi. Inilah nanti yang bisa kita jadikan sebagai panduan bagaimana belajar sholat khusyuh. dilatih oleh Nabi tiga hal. Satu, gerakannya. Dari takbir sampai salam. Kedua, bacaannya. Apa yang mengiringi gerakan itu. Yang ketiga, hikmahnya. Karena semua gerakan dan bacaan sholat itu ada maknanya. Kenapa berdiri tidak terlampau rapat, tidak terlampau lebar. Kenapa kemudian mengangkat tangan sampai di sini. Itu ada maknanya. Kenapa disimpan di sini. Kenapa rupunya lurus diajar. Itu semua ada artinya. Secara singkat diajarkan oleh Nabi, hijrahlah beliau kemudian ke Yasrib yang kelak jadi Al-Madinah Al-Munawwar. Maka sampai sana, kemuliaan masyarakat Madinah yang sampai sekarang diabadikan di Quran surah 59 ayat 9-10. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْكَنَ بِهِمْ خَصَصَةً Karena itu disebut ansar. Ansar itu menolong tanpa pamrih dan sesuai kebutuhan yang ditolong. Jadi kalau ada orang kehausan yang datang menyambut yang bawa minuman. Orang lapar yang datang menyambut yang bawa makanan. Abdurrahman bin Auf pernah kaya, jatuh fakir. yang menyebutnya orang paling kaya di Madinah. Pilihannya dua. Perhatikan baik-baik. Akhir kerim, bahasa kita, saudaraku yang mulia. Saya dengar Anda pernah kaya sebelum ke sini. Kalau ingin kaya lagi, ambil setengah harpa saya. Dan saya dengar Anda ditinggalkan di isti Anda di Mekah. Pilih perempuan paling cantik di Madinah. Sekalipun bagian dari keluarga saya, saya akan fasilitasi pernikahan. Gantian ya, Bu, ya. Gantian. Kalau Bapak di situasi itu, suruh milik. Ambil setengah harta saya, pilih perempuan paling cantik, sekalipun bagian dari keluarga, aku fasilitasi pernikahannya. Anda terima atau tidak ditolak sama sekali? Saya paham, Bu, pilihannya. Karena itu percuma saya tawarkan ditolak. Enggak. Orang paling kaya ini bicara demikian, karena paham, orang yang sudah terbiasa dengan keadaan, tidak mudah menyesuaikannya. Beliau kira Abdul Rahman bin Aufduh seperti itu. Kan di fisika juga begitu, kan? Ya, gaya itu kan F1 sama dengan F2. Dihkan? Kalau naik hartanya banyak, naiknya kan turunnya beda. Kalau sedikit, naik angkot, turun, tawadu, sedakoh. Dihkan? Ya, yang repot kan hukum paskalnya. F berbanding lurus dengan P, kan? Tekanan. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan. Itu problemnya. Nah, dia melihat Abdul Rahman bin Aufduh ini barangkali sudah di level tinggi, gayanya tinggi. Jadi tekanan. Dia lupa bahwa beliau sudah diajarkan cara sholat yang benar. Itu cuma dipraktekan. Berdiri begini. Ini ada maknanya. Apa jawaban Abdul Rahman bin Auf? Jazakallahu khaira alimi aynal aswa. Semoga Allah memuliakan dan memberikan dan pahala cukup tunjukkan kepada aku di mana pusat bisnisnya. Berdiri. Kalau masih mampu menegakkan diri kita, jangan gantungkan kehidupan pada orang lain. Ya. Oke. Cuma dua. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.